selamat menikmati kadang kalau muka selalu gatal dan panas di area sini nih suka kayak ada yang tebal gitu susah melamun sih sama di perut kayak ada sesuatu kadang suka ngebengkak tapi kadang ngekempes juga oke, baik-baik itu keluhannya yang sudah disampaikan juga di whatsapp ya sering mimpi buruk mbak iya, sering apa biasanya? kadang yang aneh-aneh sih kadang didatangin sama laki-laki gitu tapi didatangin laki-laki iya itu kayak yang paling sering? iya, itu paling sering semua keluhan yang disampaikan itu sejak kapan di alami? sebenarnya sih sudah lama cuma kumpulan berobat tapi sempat berhenti gangguannya tapi ada lagi sudah pernah dirukiah sebelumnya? dulu pernah tapi ya begitu aja sih gak ada hasilnya ini yang terakhir kapan mulainya lagi? pas balik lagi ke Jakarta sih 2021 2021 iya, 2020 asalnya dari mana mbak? saya asalnya NTB mbak oh orang hasil sana? iya oke saat ini apa yang dirasakan? saat ini sih kadang kayak orang ngelinglung gitu loh dok bukan sekarang nih waktu kita ngobrol apa yang dirasakan? deg-degan deg-degan apalagi muka sih kayak gimana gitu mukanya gak nyaman? iya oke sering gak nyaman sih disini jadi disiap kerja dok gak bisa fokus jadi saya kayak selalu ada yang ngomong gitu loh dok tapi suara cewek kerjaannya apa? marketing? iya marketing property mbak maaf maaf nih saya harus tanyakan ini apakah dulu pernah pasang susuk? kayaknya sih dok tapi saya lupa deh pernah? iya dulu banget tahun 2 antara 2 lah 2008 atau 2009 oke pasang susuknya di wajah disini sama disini iya jadi ada 3 tahun 2008 masangnya dimana? di NTB waktu itu diposan sih di Jakarta di Jakarta kebetulan orang itu yang dateng iya itu buat apa? buat kerja sih iya apa? kegunaannya apa? susuknya? gak dijelasin sih dok waktu itu tapi pas waktu dipasang itu susah sakit banget jadi dipaksa masuk kayak dicongkel pake peniti gitu loh dok jadi untuk apa mbak? untuk kerja sih iya buat apa? biar kenapa? biar kuat kerja kayaknya sih biar cantik biar cantik apa lagi? udah sih itu aja dok dipasangnya di 3 tempat sini ya ada susuk yang dipasang di tempat lain itu aja susuknya apa? mas intan macam besi-besi apakah mbak ingat ketika setelah dipasang susuk itu apa yang dia alami? gak ada sih dok gak ada reaksi oke malah itu yang disini saya sempat cabut yang ini yang di pipi udah dilepas iya kenapa dilepas? tapi seingat saya ada salah lagi yang belum keluar kenapa waktu itu dilepas? makanya infeksi infeksi yang disini sama yang disini yang disini kalau yang disini sih saya lupa-lupa ini oke coba ingat-ingat lagi setelah pasang susuk itu ada perubahan apa yang terjadi? gak ada kan katanya biar cantik ya maksudnya biar menarik gitu kan tapi malah sebaliknya malah infeksi sindikat kayak keluar kayak jerawat bernana gitu itu kan di bekas masukannya ya dianggap gagal lah gitu ya itu udah berapa berapa hari setelah dipasang? ada kayaknya dua mingguan dua mingguan dua mingguan pas ada lagi yang perlu saya tahu? saya gelisah gitu lari gitu gimana? perutnya gelisah kayak ada yang lari-lari di perut oh sekarang nih ada informasi tambahan mbak? informasi lebih lanjut kalau dulu sering dulu dateng tapi cuma mandi kembang itu tuh setiap bulan sekali sama paranormal yang sama? itu buat apa katanya? katanya sih buat cantik buat cantik jadi pasang susuk satu kali dua minggu kemudian infeksi terus dilepas sendiri yang sini sama sini disini masih sisa mandi kembangnya kapan? itu pokoknya sebulan sekali dok dari 2009 deh dari 2009 sampai berapa aja tapi apa? bulan sekali berarti lama setelah itu ya pas siapa masangan susuk itu ya oke masang susuk mandi kembang apa lagi mbak? ada yang suruh makan bunga kantil? banyak pengantin ada deh ada enggak ya dok ada ada makan bunga kantil berapa kali? sekali oke sekarang jawab yang jujur mohon maaf jawab yang jujur sebenarnya rasa tidak nyaman itu dirasakan setelah pasang susuk yang pertama atau selama dikembang? setelah lama dikembang sih selama dikembang apa yang dirasakan? itu saya sempat sakit dok itu tuh sakit saya tuh sakit jadi berobat saya pulang ke kampung berobat itu tuh diobat produk satu ember nah mulai mulai parahnya 17 akhir 17 akhir saya berusaha berobat kemana pun Jawa Timur Jawa Tengah Jakarta pas pulang kampung tahun 2021 kemarin sempat sembuh karena berobat di sana kan nah balik lagi Jakarta sebenarnya ada orang pintar yang bilang coba kirim fotonya seluruh badan nah dari situ mulainya sakit lagi sebentar pengen bersih aja badan terus kan bentar lagi saya udah mulai kerja oke oke sebentar nih makan ini keren gak sih cukup tadi yang kayak tadi aja itu yang mau saya jelaskan jadi gini Mbak Mbak tahu gak bagaimana apa sih sebenarnya susuk itu dan bagaimana cara kerjanya tahu gak gimana mau gak tahu sini saya jelaskan susuk itu dari bahasa Jawa nyusuk nyusuk susuk itu artinya sarang jadi memasang susuk itu artinya memasang atau membuat sarang di badan kita di badan kita sarang apa sarang buat siapa ya kan nah apa yang ada apa yang ada pada susuk itu adalah jin jadi susuk itu bisa berupa besi bisa berupa emas bisa berupa berlian dan yang lainnya itu sudah ditirakati kalau bahasa mudahnya itu diisi Mbak diisi sama paranormalnya kalau di media mereka nyebutnya diisi energi energi positif bisa membuat aura jadi positif bla 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 untuk menutupi atau mengelabui orang bahwa sehingga itu tidak terkesan sesuatu yang sifatnya klenik padahal itu termasuk dalam benda-benda klenik nah yang bekerja bikin kuat bikin cantik bikin menarik bikin kalau ngomong itu diturutin orang bikin berwibawa setelah pasang susuk itu adalah kerja dari jinnya nah jadi jin itu Mbak dia tidak bisa dengan mudah ditaruh di badan orang misalnya saya paranormal nih saya paranormal Mbak datang ke saya Dr. Indra saya ini baru diterima kerja saya pengen supaya saya disayang atasan saya saya ngerti berarti saya harus cari perewangan saya pembantu saya dari kalangan jin yang yang tugas atau keahlian dia itu bisa memanipulasi orang yang melihat Mbak nanti supaya orang itu welas asih nah kalau jin ini saya suruh tinggal di badan Mbak dia tidak akan dia tidak tidak dengan mudah tidak tidak bisa tidak dengan mudah apalagi di badan seorang muslim yang beribadah jadi dia perlu suatu perantara perantaranya itu bisa berupa susuk bisa berupa air misalnya saya kasih Mbak air minum untuk diminum disuruh makan bunga kantil misalnya itu diantara jalan masuknya para jin ke dalam badan kita nah biasanya setelah orang masang susuk dia akan mengalami sejumlah tanda dan gejala sebagaimana orang yang sedang diganggu jin habis pasang susuk kalau saya sholat muka saya gatel habis saya pasang susuk kalau saya sholat muka saya panas habis saya pasang susuk kalau saya zikir muka saya panas kan dipasang di wajahnya tuh setelah pasang susuk tuh saya kok jadi sering mimpi buruk mimpi aneh-aneh kadang mimpi ketemu laki-laki bersenang-senang dengan laki-laki misalnya setelah pasang susuk ini kenapa ya saya jadi mudah marah mudah emosi setelah pasang susuk ini kenapa ya saya jadi males mau ibadah sholat tuh bawanya berat kalau saya berhasil sholat sering lupa rakaat lah enggak khusyuk lah pengen cepat-cepat selesai nah itu itu mbak kalau beneran susuk itu ini kalau kalau paranormalnya enggak nipu ya soalnya ada juga yang nipu ada yang nipu kata dia ini susuk buat pengasih dipasang padahal susuknya itu enggak ada isinya ada juga yang kayak gitu jadi dipasang susuk itu pun cuman kayak sulap-sulap gitu wah udah nih padahal enggak ada apa-apa kok enggak ada rasa apa-apa enggak ada yang masuk gitu benda benda fisiknya nah itu nipu kalau yang beneran beneran jinnya itu ada di dalam susuk dan itu sekarang tinggal di badan kita maka orang itu akan mengalami gejala-gejala tadi makanya tadi itu saya cecer mbak saya tanya tentang itu itu rata-rata itu kayak gitu ketika di Rukyah tempat dimana susuk itu dipasang itu terasa panas nah ini wawahualam kan dua minggu setelah pasang kan ada yang keluar sendiri itu karena infeksi kan apakah jinnya ikut keluar apakah setiap susuk itu satu jin ataukah ketiga susuk itu kan bentuk segitiga jadinya sini sama sini kan apakah pola itu satu jin jadi kalau udah rotok dua tinggal satu jinnya udah gak kerja lagi apakah seperti itu misalnya itu kan kita gak tahu nih kita akan tahu nanti setelah kita Rukyah insya Allah itu yang tentang susuk jadi ketika orang itu sudah bermasalah mengalami sejumlah gangguan rasa tidak nyaman setiap pemasangan susuk biasanya mereka minta buang ketika membuang itu mbak kerjaan yang dilakukan ada dua yang pertama membuang jinnya yang ada di badan kita yang kedua membuang benda fisiknya kalau masih ada kalau Rukyah ini sepengalaman saya selama ini ya saya merukyah orang yang pasang susuk yang insya Allah bisa dilakukan itu membuang jinnya itu insya Allah bisa tapi kalau mengeluarkan benda fisiknya dari badan itu gak bisa dengan Rukyah Rukyah saya maksudnya saya gak tahu kalau Rukyah lain ya kalau Rukyah saya itu gak bisa di Rukyah itu tiba-tiba rontok sendiri itu gak selama ini saya merukyah orang pasang susuk gak pernah kayak gitu jadi kalau memang benda itu masih ada dan itu mau dikeluarkan berarti harus secara medis dilakukan operasi kecil oke yang kedua mandi kembang mandi lah pokoknya ya mandi jamasan apa sebutannya lah itu bisa-bisa juga menjadi saran apa sarana atau jalan masuknya jin ke badan kita nah itu sama yang tadi tuh makan kembang kembang kantil itu tuh sebenarnya perantaranya mbak perantaranya nah kemudian apakah setelah dipasang susuk setelah mandi kembang setelah merafalkan mantra misalnya atau setelah memakai jimat atau ageman apakah otomatis itu bisa berhasil kenyataannya tidak semuanya berhasil nah jin itu mbak jin yang menjadi kodam atau penunggu benda keleni itu yang tadi saya sebutkan biasanya kalau orangnya tidak percaya kalau dia ragu misalnya biasanya itu tidak jadi makanya kalau orang belajar ilmu kebal itu ketika dia akan dites pasti gurunya bilang gini kamu harus yakin kamu pasrah aja kamu yakin kalau dia tidak yakin jinnya itu biasanya males sama kayak orang kasih penglaris itu masa sih ini tidak percaya kalau dia tidak percaya biasanya tidak jadi efeknya itu tidak ada itu faktor pertama yang kedua apabila orang itu beribadah jin itu otomatis akan merontok dia kalau kita beribadah makanya supaya dia tetap eksis di badan kita dia akan ganggu ibadah kita makanya waktu ibadah kita dibikin ngantuk waktu ibadah kita dibikin tidak khusyuk waktu ibadah kita dibikin tidak nyaman misalnya gatal lah panas lah berat lah sakit lah misalnya supaya kita tidak ibadah nah itu mbak jadi ini kita tidak tahu nih di badan mbak ini masih ada kejin yang dari susuk atau ada juga mungkin jin-jin yang lain yang masuk lewat rantara mandi kembang dan makan kembang kantil itu ya wallah saya tidak bisa lihat jin mbak saya tidak tahu di badan mbak ini ada jinnya apa tidak ya itu wallah itu akan kita ketahui setelah kita lakukan rukia nanti insyaAllah ini kan aku sempat mengantarkan teman ustad ke kiai-kiai gitu nah teman saya kan pengen dapat pacar saya juga dikasih air buat cuci muka tapi cuma saya cuci muka dua kalinya saya lupa sampai sekarang airnya masih banyak maaf nih saya mau tanya aja sebelum kita mulai rukia waktu mbak datang ke siapa pak kiai saya mau tanya persepsi mbak aja santai aja santai santai takut gak kalau saya tanya maaf saya kalau gaya saya nanya itu memang kayak gini mbak saya juga susah merubahnya kayak mungkin orang pikir kesannya itu kayak nginterogasi gitu ya kayak serem gitu ya enggak ya santai aja saya enggak bermaksud begitu maksudnya emang gaya saya kayak gini ini saya mau tanya tolong jawab dengan jujur waktu mbak rukia mendaftar rukia dengan saya dan setelah kita ketemu nih apakah mbak berpikir saya ini orang yang apakah saya ini setara dengan pak kiai yang mbak temui sebelum ini lebih sih kalau menurut saya kayak gitu ya berarti setiap malam kalau denger rukianya dokter jadi kalau saya denger rukianya itu oke oke terima kasih setiap jawabannya berarti saya saya punya potensi jual air juga kalau gitu bukan bukan maksudnya kalau ini kan baru mbak sendiri nih mungkin pasien lain ada sebagian yang berpikir seperti mbak juga terhadap saya konsepsinya ya enggak mungkin mungkin aja kalau begitu itu bisa jadi pasar buat saya menjual air misalnya saya buat air doa ini air biar apa biar mudah dapet jodoh misalnya ya enggak mbak bisa aja kan bisa aja kan dokter indra jual air misalnya saya posting di instagram saya saya jual air doa misalnya biar mudah melahirkan biar mudah dapet jodoh biar mudah lulus ujian misalnya kan ya enggak ya saya punya reputasi berarti kalau kayak gitu tapi sekarang saya jawab langsung ya saya tidak seperti itu saya orang biasa ya mbak ya saya enggak punya kelebihan apa-apa kistimua apa saya orang biasa mbak saya juga banyak dosa kita ini sama sebenarnya cuman beda profesi aja mbaknya marketing saya ngobatin orang kita sama mbak saya enggak punya kelebihan apa-apa oke cukup lah ya nah sekarang apa yang dirasakan mbak disini jatuh sudah mulai reaksi ya suaranya kok hilang-hilang ya sampai saya yang error dok oh pantasan suaranya itu jalan terus putus jalan putus gitu suaranya tapi suara saya jelas mbak ya lancar suasanya enggak kepotong-potong kan baik mari kita mulai bismillah mbak dengarkan aja apa yang saya baca terus berdoa dalam hati minta kepada Allah ya Allah saya bertawabat nih ini bentuk taubatnya nih mbak saya ingin melepaskan ini ya yang ada di badannya gitu aja dalam hatinya simple kayak gitu aja Allahumma rabba الناas adhibi alba'as wa shfi'u wa'anta shafi'u la shifa'a illa shifa'u ka shifa'a la yugadiru saqama Allahumma rabba الناas adhibi alba'as wa shfi'u anta shafi'u La shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama Bismillahi arkiq min kulli şey'i yu'zik min şerri kulli nafsin au aynin hasidin Allahu yashfiq bismillahi arkiq Bismillahi arkiq min kulli şey'i yu'zik min şerri kulli nafsin au aynin hasidin Allahu yashfiq bismillahi arkiq Bismillahi arkiq min kulli şey'i yu'zik min şerri kulli nafsin au aynin hasidin Allahu yashfiq bismillahi arkiq Khadam khadam yang membantu membuat cantik, membuat menarik, membantu pekerjaan Yang masuk lewat sarana susuk, yang masuk lewat mandi, yang masuk lewat minum air Yang masuk lewat makan kembang, hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian Dengan kalian, silakan pergi dari badan ini kembali ke tempat asal kalian Tidak usah lagi mengikuti, tidak usah turun ke anak cucunya nanti Silakan pergi, keluar dari badan ini dengan izin Allah, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa A'udhu billahi minash shaytanir rajim Wa anahu kana rijalun minal insi ya'udun bi rijalim minal jini fazaduhum rahaka Inna shaytan lakum aduhum fatta khiduhu aduwa Innama yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir Baratum minallahi wa rasulihi lalladhin aahatum minal musyrikin Ya, kamu yang dari susuk itu Hmm? Kamu laki, bukan Masuk lewat apa? Makan Makan Oh, makan bunga itu Oh, bukan, makan apa? Kamu dari, dari Dukun juga? Hmm? Makan Makan Kamu laki apa perempuan? Laki Laki Yang dia sering mimpi ketemu laki-laki itu kamu? Laki Hmm, kamu datang dalam mimpinya Mau apa? Hmm? Bikin dia hancur Bikin dia hancur? Oh, lain nih Oh, bukan yang bantu dia kamu berarti ya? Oh, kamu dikirim untuk bikin dia hancur Biar dia jelek Biar dia jelek Oh, kamu masuk lewat media makanan Oh Berarti kamu di perutnya dong? Iya Ya Kamu besarang di perutnya? Tadi katanya di perutnya kayak ada yang lari-lari itu kamu? Ada lagi Oh, ada lagi Oh, lain berarti nih Ada yang mau ngancurkan ya Berarti sebelum kamu udah ada kan di badannya kan? Banyak Banyak Yaudah, satu-satulah Ini Yang gak boleh punya anak Gak boleh punya anak Gak boleh nikah Gak boleh nikah Diancurin hidupnya Kamu gak ganggu Ini Siklus menstruasinya juga? Enggak Oh, kamu enggak tinggal di rahimnya? Enggak Di perutnya aja Aku di otaknya Di otaknya? Katanya di lambungnya Di otaknya Yaudah Semuanya Semuanya Pindah-pindah berarti ya? Udah mau saya Udah bersarang berarti kan? Di badannya kan? Oke, oke Adakah temanmu yang paling Paling kuat? Paling jahat? Kamu kan Banyak katanya Coba ganti Mana sih yang paling berkuasa? Yang paling kuat? Pemimpinnya lah Mana dia? Ganti-ganti Walahoo ma sakana Kamu mau yang ngancurkan dia juga? Aku suka Kamu suka? Kamu yang masuk lewat susuk itu? Lewat apa medianya? Ada orang yang suka sama mbak ini? Terus datang ke dukun Terus ngirim kamu gitu kan? Ya enggak Ya enggak? Yaudah Ada yang buat ngancurin Ada yang suka Mana yang paling jahat? Bukan kamu berarti Mana yang paling jahat? Yang paling Yang paling kuat? Yang paling ganas? Ayo Ganti-ganti Walahoo ma sakana Fil layli Wal nahari Wahoo was sami'ul alim Walahoo ma sakana Fil Kamukah? Apa kerjamu? Apa ni secara orang? Ke apa tugasnya? Buat dia bodoh Buat dia bodoh Biar kenapa? Dia tidak berguna Dia tidak berguna Ya dia tidak sukses Caranya Aku penguasa Nah gimana caranya? Kamu kayak gitu Bikin dia bodoh Di kepalanya Bikin dia bodoh Di kepalanya Aku sudah lama Di kepalanya Sudah lama Tidak ada yang bisa Mengeluarkan aku Iya Tidak ada yang bisa Mengeluarkan kamu Saya juga enggak bisa Saya cuma nanya Saya paling kuat Hah? Aku paling kuat Kamu yang paling kuat Iya Saya enggak bisa nih Saya cuma nanya-nanya aja nih Menitu aja Berani nanya-nanya aja Pengen tahu aja Kamu bodoh Iya Saya bodoh Satu lagi Kamu bukan tandingan saya Iya Saya adalah raja Dari segala rata Oh tidak mungkin Kalau kamu ngomong gitu Langsung saya bantah Tidak mungkin raja Raja ngapain gitu Saya disembah Setiap tahun Disembah setiap tahun? Caranya? Dikasih makan Oh dikasih makan Itu sumber kekuatan kamu Kayaknya itu ya Iya Apa tuh? Kasih makan Pakai apa? Darah Bayi Yes Darah Oh darah-darah bayi Oh dari mana kamu nih? Dari gunung Darah bayi Biasanya kan buat Kekayaan yang kayak gitu Mintanya Ini buat ngancurin Saya dendam Dendam Sama keluarganya Oh jadi ada masalah keluarga sebelumnya Kalau kayak gitu masuk akal Ini apa-apa orang Sudah? Saya merasa tertantang nih Tadi nih Kalau kamu bilang Kamu bukan Kamu bukan tandingan saya Jadi saya merasa Tertantang jadinya Bagaimana nih? Kamu bukan siapa Siapa? Iya Saya Terhina Saya merasa nih Dibilang kayak gitu tuh Tidak terima saya Darah bayi Binatang Binatang kayak gitu boleh Babi misalnya Ayam Undak level lah ya Ya udah Ini boleh lah Ini saya nyoba ya Sebentar lah Kamu udah bilang gitu tuh Saya merasa ini nih Direndahkan nih Harga diri saya nih Sudah? Saya pengen ngetes kamu dulu lah ya Kita coba batalkan Ini darah-darahnya Sesembahannya Itu yang bikin kamu kuat tuh Dengan izin Allah A'udhu billahi minas shaytanirrajee Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Kenapa sakit kepala? Kamu bodoh Iya Kenapa misalnya kamu bodoh? Ayat ini emang bikin mual nih Rata-rata setan yang saya bacakan ini muntah Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Shurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khidn zirwa mawchilaligayrillahi bih Kamu tidak bisa melawan saya Saya yang memberi makan Kamu siapa? Kamu yang memberi makan Kamu bosnya yang raja tadi Kenapa datang-datang sini? Kamu dari mana Mbak? Dari Dompu Saya dari Dompu Saya dari Pontianak Kamu tidak bisa melawan saya Nantang lagi nih Nanti Mbak? Aku paling kuat Kampungku Semua anak aku makan Di sini banyak loh Mbak Yang kuat-kuat juga Dukun-dukun besar sini banyak Pontianak nih Kekuatan saya Lama Mbak Anak Bukan anak dia Ayo kita batalkan Shurimat عليكم Al-Maitatu Al-Dem Al-Lahmu Al-Qinzir Al-Fatihah 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 Pernahkah ngadepin yang Ngakuk raja juga, itu enggak kayak gini Yang beneran tuh, dia enggak kayak gini Enggak banyak omong dia, nah itu beneran kuat Enggak kayak gini Udah lah ya Ini harus diselesaikan hari ini Dengan izin Allah, ini mbak ini Udah minta bantuan saya Saya enggak ada urusan pribadi dengan kamu Ini mbak ini udah minta Bantuan saya dengan izin Allah Jadi harus diselesaikan hari ini mbak Pertanyaan saya Ini mau diselesaikan Cara baik-baik atau enggak Cara baik-baik Mendingan kayak gitu mbak Dah Cara baik-baik Ikut saya masuk Islam ya mbak Cara baik-baiknya tuh kayak gitu Kamu ikut saya masuk Islam Bertaubat Terus kamu Tinggalkan dukun manusiamu itu Itu cara baik-baiknya Aku paling kuat Aku paling kuat di kampungku Udah Udah inilah Udah terbantahkan lah Maksud paling kuat kayak gitu Baru satu ayat udah Ngelepar-ngelepar gitu Surimata alikum Al-Maitatu Wal-Damu Wal-Ahmu Al-Khidzir Wa ma-Ukhilal Luhayri Ayo kita batakan seluruh perjanjian kalian Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladhin aahattu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladhin aahattu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladhin aahattu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladhin aahattu min al-mushrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Lalladhin aahattu min al-mushrikin Alhamdulillah Ayo ikuti saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Dah, ikut saya masuk Islam ya Kenapa enggak mau? Bos kamu kan udah masuk Islam tadi Coba lagi, coba dulu Masa langsung nyerah gitu ya, enggak keren ya Terima kasih Terima kasih Nah, ikut bosmu tadi tuh Keluar lewat mulutnya Ikut semuanya yang ada di kepala Ikut keluar, keluar lewat mulut Yang ada di kepala Dorong ke mulut mbak Letakkan tangan Dorong ke mulut Dorong ke mulut Iya, dorong ke mulut Kalahnya masih berat Iya, dorong ke mulutnya Kamu yang dari susuk itu Bukan Kamu lah, Kim Di mana? Di sini Di rumahnya ini Oh, kamu penghuni rumah kos ini Kamu suka sama dia Kamu tinggal di badannya Suka masuk Suka masuk, kok bisa? Hmm? Udah ada jalannya Ya Kamu tinggal di WC, kah? Hah? Ya udah Dah, ayo Ikut saya masuk Islam ya Dari dukun kali ni Baratum min Allahi wa rasulihi Laladina ahadu min al-musyrikin Ya kan? Kamu Bohongi saya Baratum min Allahi wa rasulihi Laladina ahadu min al-musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Laladina ahadu min al-musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Laladina ahadu min al-musyrikin Baratum min Allahi wa rasulihi Laladina ahadu min al-musyrikin Panas Panas Nah yuk Udah lah Nggak ada gunanya Melawan ini Nggak akan menang kalian Nggak akan menang Melawan firman-firman Allah itu Saya kasih tau Aku disuruh Iya saya tau Makanya saya tawarkan jalan yang terbaik buat kamu Aku disuruh Biar dia cantik Tapi salah Dia bodoh Ikut saya masuk Islam Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Ashadu Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya megang-megang dadanya Eh Udah keluar Bagi ke mati sana Fasubahanalladhi Biyadihi Malakutukulli Syai'i Wa ilaihi Turja'un Sudah sebetul Yang dirasakan Mbak Sedih Sedih Kamu siapa Kamu Ngendol di belakangnya Biar kenapa Kamu pasti liat Dia ngeliat video saya kan Berarti kamu udah tau saya kan Tau Ayo ikut saya masuk Islam ya Kamu tau nanti akan berakhir kayak gimana kan Udah lah Oh iya kah Hadihi jahannamu Lati Kuntum Tu'adun Islawhal Yawma Bima Kuntum Takfurun Alhamdulillah Ayo ikut saya masuk Islam Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Illa Illa Allah Wa ashadu Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Dah Gih keluar Pergi ke majid Ikut temannya yang tadi Awal-awal Fasubahanalladhi Dorong mbak Dorong mbak Dari dada Dorong ke mulut Dorong ke mulut Dorong ke mulut Dorong ke mulut Fasubahanalladhi Biyadihi Malakutu Kulli Shai'i Wa ilaihi Turja'u Alhamdulillah Beratkah Sebelah kanannya Dingin Kepalanya masih berat mbak Yaudah Ayo ikut saya masuk Islam Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illa Allah Wa ashadu Ashadu Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Kamu yang buat badannya dingin ini Sudah sadar Sebelum ini pernah kesurupan mbak Aku kan dulu Gue kan sering Ngamain Kian Dan Dr. Ida Sejak tahun Baca-baca aja Saya rulat 2020 2020 Iya Aku catetin Aku tandahin Baru aku baca Lu kiaman diri ya Iya Lalu Lumayan dari situ Badan kadang enteng Tapi ya Kembali lagi sakit Itu sih Dok Turuk ya mandiri itu Muntah-muntah gitu Iya Sumpah sendawa Sendawa Oke Sekarang apa yang dirasakan Oke Ayo Tepuk mbak Tepuk Tepuk-tepuk Fasubahana alladhi biyadihi malakutuk Tepuk Ya Allah Astagfirullah 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 Ya Allah Lagi tepuk-tepuk naik dia Dok Maaf Astagfirullah Astagfirullah Ini rukia paling konyol nih Subhanallah Terus Saya punya kucing Dok Anak kucing Maaf Iya Ya Allah Tepuk-tepuk Tiba-tiba Ada berbulu Kucing rupanya Astagfirullah 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 Ya Allah Kucing Bisa-bisa Karena kan dengerin suara Kenceng kan Mungkin dia penasaran Masa makhluknya keluar Berbulu Astagfirullah Rupanya kucing Ya Allah Masih berat tengkuknya Udah gak sih Kepala Keluar Keluar kan Keluar Yang tertahan di leher Yang tertahan di leher Keluar lewat mulut Dorong ke mulut Dorong ke mulut Sini Ini kayak ameh Gitu Oke Ayo kita cek Siapa yang ada Di pundak kiri itu Kamu yang ini pun dah kiri Apa kerjanya Bikinnya pinjang Oke Teman kamu yang tadi itu ya Ayo ikut saya Masa Islam ya Udah lah Ayo ikut saya masuk Islam Ini hari yang baik Ini hari yang baik untuk masa Islam Ini hari Jumatnya Aku senang disini Senang disitu Tempat paling nyaman Ada rumahnya Ada rumahnya di situ Rumah kamu di situ Itu mau dihancurkan tu Nanti tu dengan izin Allah Bisa Bisa ni ya Saya minta Saya minta kepada Allah Ayo mbak Tepuk pundak kiri Mbak Aduh Tidak ada rumahnya lagi Bagaimana Maksudnya Dah Mending kamu tinggal di masjid aja Sama teman-teman kamu tadi Ikut masuk Islam Terus kamu beribadah kepada Allah disana Bara'atum min Allah Hiwa rastu lihi Lalı zina Ahattu min al mushrikein Bar'atum min Allah Hiwa rastu lihi LALADienia Ahattu min al mushrikein Bar'atum min ella Hiwa rastu lihi Laltsina ahattu min alliku ksen bar'atum min allahu Rasulihi Ilal lad cinema ahattu min jerish In Okay Aishhadu Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa ashadu Wa ashadu Anna Muhammadan Rasulullah Rasulullah Alhamdulillah, lagi pergi ke majid Sesul teman-temannya Keluar lewat mulut Masih ada yang kafir Yang di belakang Kamu Ayo, satu-satu Walahu ma sakana Fil layli wal nahari Wah huwa sami'ul alim Apa tugasmu disitu? Ketindiya Ketindiya Ayo kut saya masuk Islam Aş'adu Bara'atum min Allahi wa rasulihi As'adu Rasulullah Keluar, lihat mulut, pergi ke masjid Iya, iya Mana yang satunya? Ini dari pacarnya Bulu Ikut saya masuk Islam Ashadu Baratu min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadu min al-musyrikin Baratu min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadu min al-musyrikin Baratu min Allahi wa rasulihi Rasulihi lalladzina ahadu min al-musyrikin Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilallah Wa ashadu Ashadu Dorong ke mulut Dorong ke mulut Dorong ke mulut Dorong 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 Yang bikin dia bodoh Tidak bisa ngomong Ini anak bisu Ayo ikut saya masuk Islam Baratu min Allahi wa rasulihi Lalladzina ahadu min al-musyrikin Baratu min Allahi wa rasulihi Ila alladzina ahadu min al-musyrikin Baratu min Allahi wa rasulihi Ila alladzina ahadu min al-musyrikin Baratu min Allahi wa rasulihi Aku gak mau keluar Sudah lama disini Ini rumah kamu bukan? Iya di badannya dia Iya ini yang punya badan Gak mau kamu ada di badannya Faham gak? Gak mau Aku ngasih dia Hadihi jahannamu Lati kuntum tu'adun Islawhal yauma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamu Lati kuntum tu'adun Islawhal yauma bima kuntum takfurun Tahan dia mbak Tahan dia mbak Jangan keluarkan dulu mbak Biar tahu rasa ni Hadihi jahannamu Lati kuntum tu'adun Islawhal yauma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamu Lati kuntum tu'adun Islawhal yauma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamu selamat menikmati aku disuruh saya gak nanya itu saya nanya mau terima Islam gak panas matrimah Islam ayo ikuti saya ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna wa ashadu anna muhammad rasulullah muhammad rasulullah dah pergi ke majlis sana ikut teman-teman mu tadi fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli şey'i wa ilayhi turja'u duruma 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 fasubahana alladhi biyadihi malakutu kulli şey'i wa ilayhi turja'u sungguh tungguhnya tungguhnya ashadu anna ashadu Ayo kita minta kepada Allah supaya kamu bisa ngomong. Bisa kan? Ayo kita ucapan syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan rasulullah. Dah, pergi. Minum dulu mbak, silahkan. Terima kasih. Pendengarannya. Sebelah kanan. Ini udah. Ini udah. Oke. Gini. Tekan telinga kanannya. Terus dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Niatkan biar dia keluar lewat mulut. Fa subhanallah di biadihi. Ayo keluar yang ada di telinga kanan. Yang suka membisik-bisikkan. Keluar lewat mulut. Fa subhanallah di biadihi. Ma laku dikuli syai'i wa ilaihi turja'an. Alhamdulillah. Muntah saya, dok. Iya, tahu. Nampak dari sini. Sudah terbuka telinga kanannya. Alhamdulillah. Pandangannya jadi lebih terang. Iya. Di mana bagian tubuh yang masih terasa tidak nyaman? Masih ada kah? Kepala? Di mata, dok. Di mata. Di mata, oke. Mata sebelah mana? Dua-duanya. Dua-duanya sih. Oke. Perhatikan. Letakkan tangannya seperti ini. Terus diusap, usap, usap. Terus dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Suar yang ada di mata. Dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Iya. Dua-duanya. Hilang? Jadi lebih terang lagi sekarang? Lega, dok. Alhamdulillah. Ini badannya masih ada yang apa, kayak menebal atau kayak berat gitu. Masih ada nggak? Atau kesemutan? Kalian sebelah kanan. Ini ringan. Sini, Kak. Aku kan kidal. Di bahunya? Sini. Oke. Ayo kita cek. Walahuma sakanah fil layli wal nahari wa huwa sami'ul alim. Mana yang ada di sebelah kanan? Walahuma. Walahuma. Kamu? Kamu dari dukun juga? Apa tugasnya? Apa senyum-senyum gitu? Apa tugasmu di badannya? Ya. Ya. Bikin dia malas. Bikin dia malas. Oke. Ya sudah. Rata-rata tugasnya tuh kayak gitu ya. Bikin negatif gitu ya. Ayo kita. Karena badannya nggak suka. Ya sudah. Itu bukan urusan saya. Ayo kita. Ucapkan syahadat. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammad rasulullah. Ashadu anna muhammad rasulullah. Keluarlah mulutnya. Fasubahan. Keliengan. Hah? Keliengan. Ya. Dorong ke mulut mbak. Dia mau keluar tuh. Fasubahan alladhi biyadihi. Dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Dorong ke mulut. Oh my God. 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 Ringan Sekarang udah seimbang ringannya Kiri kanan Mukanya masih panas gak? Banget Anak ini gak bakalan cantik Kamu in dari susu kan? Bukan Baratum min Allahi wa Rasulihi Laladhin ahad tum min al-musyrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Laladhin ahad tum min al-musyrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Laladhin ahad tum min al-musyrikin Baratum min Allahi wa Rasulihi Laladhin ahad tum min al-musyrikin Ayo kita hancurkan sihir penghalang jodohnya Wa qadibna ila ma'amilu di amalin fajjalna hu haba amman surah Wayunazilu alaykum minasamai ma'an liyutahirakum bihi Wayudhiba ankum rijza shaytaan Waliyarbita ala kulubikum wa yusabita bihi laqdam Faatallah bunyanahum minal kawa'id Fakharu alayhim usaghfu min fawqihim wa atahumu al-azabu min hayis la yashurun Barakatum minallahi wa rasulihi lalladhin ahadhum minal mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhali kaumir tuwa ana awalul muslimin Usap-usap wajahnya mbak biar rontok sihirnya Wa qadibna ila ma'amilu min amalin fajjalna hu haba amman surah Wayunazilu alaykum minasamai ma'an liutahirakum bihi Wayudhiba ankum rijza shaytaan Waliyarbita ala kulubikum wa yusabita bihi laqdam Faatallah bunyanahum minal kawa'id Fakharu alayhim usaghfu min fawqihim Wa atahumu al-azabu min hayis la yashurun Barakatum minallahi wa rasulihi Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin Wa qadibna ila ma'amilu min amalin Fajjalna hu haba amman surah Wayunazilu alaykum minasamai ma'an liutahirakum bihi Wayudhiba ankum rijza shaytaan Waliyarbita ala kulubikum wa yusabita bihi laqdam Faatallah bunyanahum minal kawa'id Fakharu alayhim usaghfu min fawqihim Wa atahumu al-azabu min hayis la yashurun Barakatum minallahi wa rasulihi Ilaladhinah ahadu minal mushirikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin Ashhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan rasulullah Ashhadu anna muhammadan rasulullah Dorong ke mulut mbak, dorong ke mulut mbak Fa subahana alladhi biyadihi malakutu kulli shayi wa ilaihi turjuun Alvaro jeffi bere Min-jumpadi Ne-jumpadi mana Jin yang masuk lewat susuk Jin yang masuk lewat susuk walahu maa sakana fil layli wa nahari wa huwa sami'ul alim walahu maa sakana fil layli wa nahari wa huwa sami'ul alim kamu kamu masuk lewat susuk bukan, lewat sihir dimana kamu tinggal di wajahnya juga di kepala tugasnya biar dan mundur oke ashadu an la ilaha illallah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah seseorang usap kepalanya mbak, usap dorong ke mulut usap dorong ke mulut usap dorong ke mulut pasti berat banget badannya selama ini ya iya masya'allah banyak sekali satu aja udah berat sering tindihan mbak kalau tidur iya sama sholat suka berat banget di mana? di punggung? di punggung sampai di kepala sekarang apa yang dirasakan? kadang kalau sujud kadang kalau lagi sujud lagi sholat ini nih sama lantai tuh juk gitu loh jadi gak sadar gitu suka gitu saking beratnya kadang gak nyadar pas mau turun tuh langsung juk gitu ya iya oke nah sekarang niatkan dalam hati ya niatkan tuh maksudnya kita berdoa ya kita minta kepada Allah ya niatkan untuk menghancurkan sarang-sarang jin atau mungkin bekas-bekas sir yang masih ada di badannya selama ini ya niatkan seperti itu ya nanti kalau pas saya bacakan ini ada rasa panas di bagian tertentu atau rasa berat langsung dorong ke mulutnya mbak biar keluar lah mulutnya bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حَسُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حَسُونُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِّنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ Siapa kamu? Ketinggalan ya Kamu yang pertama tadi itu? Oke Kamu udah dengarkan ajakan saya Ikut saya masuk Islam Beriman kepada Allah Oh Confidence sekali Ayo mbak Pukul perutnya mbak Hancurkan sarang dia yang di perut itu Wadhanu annahum maniatuhum husunuhum minallahi fa'atahum allahu min hayis lam yahtasibu Wa qadhafa fi qulubihim ruhba yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin Bagaimana? Mau terima Islam sekarang? Ayo ikuti saya Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammadin rasulullah Dah keluar Bawa barang-barang kamu yang ada di perutnya tu Dorong ke mulut mbak Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'i wa ilayhi turja'un Fasubhana alladhi biyadihi malakutu kulli shay'i wa ilayhi turja'un Alhamdulillah Alhamdulillah Banyak ya dokti Wallahu alam Alhamdulillah Stafan Alhamdulillah 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 Terima kasih. 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 Alhamdulillah. Terima kasih. 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 Terima kasih.